Terdakwa saya sama seperti penasehat, sama seperti jaksa penuntut umum tadi ingin terdakwa ini menceritakan apa adanya. Sesuai dengan fakta, karena ini sidang kesempatan Anda untuk menceritakan. Meskipun tidak disumpah, tapi saya harap saudara menceritakan dengan detail dan fokus seperti yang tadi Majelis Hakim sampaikan. Langsung, saya tidak bertanya runut, saya langsung bertanya mengenai tim SUS dan IRSUS. Apakah saudara mengetahui perbedaan tim SUS dan IRSUS? Karena ini supaya menjadi jelas, apa perbedaan tim SUS dan IRSUS? Kalau setahu saya, tim SUS itu tidak ada strukturnya, hanya sebutan saja. Sedangkan IRSUS itu adalah bentukan dari tim ITWASUM. Tapi di dalam tim IRSUS sendiri itu bisa gabungan dari propam, dari bareskrim. Kemudian tadi saudara menyampaikan tidak pernah diperiksa. Iya, diperiksa oleh tim SUS dan IRSUS tidak pernah. Tidak pernah. Jadi pertama kali Anda diperiksa itu oleh siapa? Oleh Waprof. Waprof, berarti langsung sudah sidik ya? Sudah proses. Proses sidik, etik. Oke. Pada kesempatan pertama ketika Anda diperiksa, apakah Anda langsung menceritakan mengenai? Semua. Semua saya ceritakan. Oke, karena kan disini saya mendengar jawaban saudara terdakwa, tadi ditanya oleh majelah sakin cukup detail. Saya melihat ada gabungan antara ancaman, Anda takut karena ancaman. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyelamatkan komandan? Tidak ada. Kemudian takut diri sendiri jadi kasus, kemudian Anda salah mengira bahwa ini perintah yang sudah pas. Jadi kan ini ada banyak gabungan nih. Ada ancaman, gak tahu mau menyelamatkan tadi 30 persen, terus takut. Enggak, dia gak menyelamatkan yang 30 persen. Enggak, tidak. 70 persen takut diri sendiri kasus. Iya. Pertanyaan saya, ini kan dari jarak menonton sampai Anda menceritakan itu kan sangat panjang ya. Iya. Anda itu tidak bercerita, apakah Anda takut diancam? Apakah karena apa? Takut. Apa yang Anda rasakan? Takut. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia. Begini, saya mau beritahu kepada saudara. Kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana persahatan saudara. Iya. Itu sebabnya. Iya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Iya. Tidak lain. Tidak lain. Terima kasih.